Intro Proses pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai lokasi penutupan pekan olahraga nasional PON 21-2024 terus dikebut. Untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut, TNI dan Polri ikut serta memberikan dokumen penuh. Panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan, memungkapkan bahwa pihaknya akan menambah jumlah personel BUNA membantu mempercepat pembangunan stadion yang berlokasi di Delhi Serdang tersebut. Kami siap, kami akan menambah tenaga hingga tuntas. Jika target 5 hari, kami bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Ujarnya kepada antara di lokasi proyek dikutip dari Youtube Valvalnik, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Saat ini, personel Zenia Angkatan Darat telah dilibatkan dalam proses percepatan pembangunan. Rencananya, jumlah personel akan terus ditambah agak stadion dengan kapasitas 26.000 penonton itu dapat rampung sebelum upacara penutupan PON pada tanggal 20 September tahun 2024 mendatang. Komitmen serupa juga disampaikan oleh Wakapolda Sumatera Utara, Brick Jenpol, Ronnie Santana, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada kendala signifikan dalam proses pembangunan stadion. Stadion ini tinggal sentuhan akhir saja, seperti penataan ruang dan detail lainnya. Wakapolda dan Pandam juga sudah berkoordinasi untuk menambah personel Duna mempercepat penyelesaian, jelas Muhadjir. Terima kasih telah menonton!